And all that young owls have to do is learn some of the tricks of the train. The short-eared owls have returned to the farm after a successful summer on the murs. Halo sob, kembali lagi di Youtube Mamang Channel. Saat malam menjelang, biasanya kegiatan manusia akan mulai berakhir. Orang-orang akan menutup rumah mereka dan pergi beristirahat. Namun berkebalikan dari manusia, ternyata malam hari jadi waktu di mana banyak hewan yang justru memulai aktivitasnya. Gelap dan sunyinya malam jadi kesempatan yang sempurna bagi hewan untuk berburu dan mengendap-endap mencari makanan. Salah satu hewan yang sangat identik dengan aktivitas malam adalah burung hantu. Burung hantu sendiri merupakan sebutan bagi burung dari Ordo Strigiformes. Burung ini sangat terkenal karena bentuk tubuhnya yang khas, kebiasaannya untuk berburu dan beraktifitas di malam hari, dan suaranya yang keras di malam hari. Ia adalah burung predator yang sangat handal dan mampu terbang tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Burung hantu juga punya penyebaran yang luas bahkan dapat ditemukan di Indonesia. Berikut kami bahas, inilah jenis-jenis burung hantu yang ada di Indonesia. 1. Beluk Ketupa Beluk Ketupa jadi salah satu burung hantu yang paling mudah dikenali, dua jambul di atas matanya jadi ciri khas burung ini. Tubuhnya yang berwarna coklat, dan ukurannya yang terbilang besar juga jadi salah satu pembedanya dengan burung hantu lain. Tak cuma itu, matanya juga terbilang unik karena bentuknya yang bulat, besar, dan berwarna jingga. Dilansir Afibeis, burung ini punya penyebaran yang cukup luas, ia bisa ditemui di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, dan Singapura. Dahulu Beluk Ketupa juga mendiami Australia, namun populasinya di sana sudah lama punah. Burung ini biasanya mendiami hutan, daerah pinggir sungai, taman, bahkan area pemukiman. Seperti burung hantu lainnya, Beluk Ketupa juga merupakan karnifora, makanan utamanya mencakup ikan, reptil, amfibi, serangga, burung lain, bahkan bangkai. 2. Burung Hantu Punggok Melansir Bird of Singapore, burung hantu punggok atau Strix Sloputo sering ditemukan di daerah Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, dan Filipina. Namun, uniknya burung hantu ini tidak dapat ditemukan di Pulau Kalimantan, habitatnya juga mirip dengan spesies burung hantu lain, yaitu hutan, daerah berkayu, dan taman. Burung hantu punggok juga punya tiga subspesies, yaitu Strix Sloputo, Sloputo, Strix Sloputo Baweana, dan Strix Sloputo Wiebkeni. Hewan ini juga mudah dikenali dari tubuhnya yang terlihat gemuk, kepalanya yang bulat, dan matanya yang besar. Burung ini terbilang punya ukuran yang cukup besar dengan panjang maksimal yang mencapai 48 cm. Ia juga memiliki beberapa kombinasi warna di tubuhnya, putih, coklat tua, coklat muda, dan kekuningan dapat terlihat di sekujur tubuh burung ini. Wajah burung ini juga unik dan mudah dikenali, karena ia punya wajah dan mata yang dikeliling bulu berwarna coklat muda, sementara bagian belakang dan samping kepalanya berwarna coklat tua. 3. Serah Jawa Tito Javanica atau Serah Jawa punya bentuk kepala yang unik dan sangat mudah dikenali, ia juga jadi salah satu burung hantu yang penyebarannya paling luas. Cukup sekilas saja, pasti semua orang dapat mengenali burung ini dari warna putih dan coklatnya. Wajahnya juga sangat khas, dengan hadirnya garis berbentuk hati dan mata kecil berwarna hitam. Bintik-bintik hitam dan abu-abu juga tersebar secara acak di bagian perut dan sayap burung ini. Laman Thai National Park menerangkan kalau Serah Jawa adalah hewan nocturnal yang punya indera pendengaran sangat tajam. Khususnya pada keadaan malam yang sangat gelap di mana ia tidak mampu melihat jelas, pendengarannya sangat berguna untuk mendengar pergerakan mangsa dan predator. Makanan burung ini juga cukup bervariasi, namun sebagian besar porsi makanannya terdiri dari hewan pengerat dan burung yang ukurannya lebih kecil. Serat Jawa juga dibagi ke beberapa sub-spesies, yaitu Tito javanica javanica, Tito javanica delikatula, Tito javanica sumbaensis, Tito javanica meeki, Tito javanica stertens. 4. Burung Hantu Alap-Alap Burung Hantu Alap-Alap merupakan sebutan bagi burung hantu yang berasal dari genus Ninox. Penyebaran burung hantu ini juga luas, dan ada beberapa spesies yang menghuni bumi Nusantara. Dilansir Innaturalis, beberapa spesies burung hantu alap-alap yang dapat ditemukan di Indonesia adalah Ninox fusca, Ninox rotiensis, Ninox plesemi, Ninox burhani, Ninox ipograma, Ninox squamipila. Kebanyakan spesies tersebut ada di hutan-hutan Indonesia bagian timur seperti di Halmahera, Pulau Seram, Togian, dan Tanimban. Setiap burung hantu punya kepala dan wajah yang unik, hal ini tentunya juga berlaku bagi burung hantu alap-alap. Ia punya kepala bulat berwarna kehitaman, yang dihiasi pola X berwarna putih, yang melintang dari bagian bawah sampai atas wajah. Tubuh burung hantu ini sendiri dominan dihiasi warna coklat muda, coklat tua, putih, dan kekuningan. Kombinasi warna tersebut memudahkan burung hantu alap-alap untuk berkamuflase di pepohonan dan bebatuan saat malam hari. 5. Celepuk Celepuk punya badan yang mungil jika dibandingkan dengan burung hantu lain seperti serak jawa atau beluk ketupak. Laman The All Pages menerangkan kalau celepuk punya badan kecil, sayap yang bulat, dan beberapa spesies punya jambul di atas mata. Celepuk sendiri sebenarnya bukan sebutan untuk satu spesies, melainkan sebutan untuk semua spesies burung hantu yang berasal dari genus Otus. Setidaknya genus ini memiliki 59 spesies yang diantaranya adalah Otus Gurnei, Otus Bali, Otus Mirus, dan Otus Rutilus. Ukuran kecilnya juga tidak bisa dipandang sebagai kelemahan, karena dengan ukurannya yang mungil, celepuk mampu terbang dengan cepat dan lincah. Dengan ukurannya yang kecil, celepuk juga mampu berkamuflase di tempat-tempat yang sempit seperti selah-selah tebing, di dalam lubang kayu, atau di selah-selah ranting yang sempit. Burung hantu ini juga menunjukkan seksual dimorfisme, di mana individu betina punya ukuran yang lebih besar dari individu jantan. Terima kasih telah menonton!